Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Para penonton LATV kita berjumpa lagi, bertemu lagi sekarang Sekarang saat ini kita akan Apa ya Bikin konten yang santai-santai gitu Kita ingin mengenal lebih dekat lagi dengan Habib Novel Alatos Nah Alhamdulillah di depan kita sudah ada Habib Novel Alatos Teman-teman Ikhwan Akhwat Kita mau tanya-tanya tentang perihal kegiatan beliau sehari-hari Di rumah atau mungkin dimana saja Agar kita lebih tahu dan mungkin Ada juga yang pengen mengenal lebih Dalam tentang kepada beliau Habib, aduh gimana kabarnya Habib Alhamdulillah Habib, gimana di Bibni ya Akhir-akhir ini di masa situasi pandemi ini Kegiatan Habib dalam hal ceramah Gimana Habib? Ceramah masih berjalan atau gimana? Alhamdulillah kegiatan ceramah Tabrik Akbar Masih ada Cuma Tidak begitu banyak lah Karena memang Banyak dari panitia yang Ditegur juga oleh pemerintah daerahnya Dan lain sebagainya Karena terkait kerumunan dan lain sebagainya Maka Tidak begitu Banyak kegiatan Tabrik Akbar keluar Nah itu dia Oh jadi karena sekarang pandemi Jadi kita harus mematuhi ya Mematuhi progres dan peraturan Pemerintah setempat Jadi jarang Yang mengadakan ya Kegiatan untuk berkerumun itu ya Habib Jadi kalau gitu Selain itu Habib Kegiatan di sehari-harinya Dalam hal di majar atau di majestalim gimana Habib? Alhamdulillah Kalau majestalim Kita masih terus Ada majestalim kita Setiap malam Jumat Itu setiap Satu pekan sekali Ada juga Majestalim Senin Malam Selasa Itu juga satu pekan sekali Itu daerah Bekasi Ada hari Rabu Hari Rabu Itu juga satu pekan sekali Ada yang dua pekan sekali Ya di Bogor juga Dicaringin Itu anak-anak muda Dua pekan sekali Setiap Selasa Malam Rabu Jadi dari hari Senin Selasa Rabu Sampai Kamis Malam Jumat Memang Al-Fagir Dioritaskan untuk Kita Mengajar di majestalim Setiap satu pekan sekali Dan itu Alhamdulillah Masih berjalan Sampai sekarang Karena Memang jamaahnya Dari orang setempat Dan tidak Membuat Panggung Atau apa Enggak Kita di majelis Biasa Kajian-kajian Dan juga Jumat Juga disini Majelis Isra Kunur Itu setiap Jumat Ba'ada Subuh Itu kegiatan kita Alhamdulillah Kalau kegiatan mengajar Masih Dari hari Senin Sampai Jumat Masih kita isi Dengan Pegiatan Taklim Ajar dan lain sebagainya Oh jadi tetap berjalan ya Dalam kegiatan taklimnya Oh gitu Rutinannya Jadi masih ada Rutinan Taklim ya Yang pengajian itu Oh ya Bib Sebelumnya Ana mohon maaf nih Mohon maaf Soalnya kan Ana kalau ngobrol-ngobrol Sama teman-teman Sama ngobrol yang Lain gitu ya Suka nanya-nanya Tentang ini Penghasilan-penghasilan Tentang Yang ceramah Yang mengisi-isi Pengajian Atau mungkin Tentang di akbar Sedangkan sekarang Masa pandemi begini kan Tidak ada lagi Kegiatan-kegiatan tersebut Gitu Karena dibatasi Nah Habib Sebenarnya Dalam hak sekarang ini Gimana Buat menahap Kayi keluarga Gitu Apakah Cukup gitu Itu Maaf-maaf ya Mohon maaf Iya Jadi memang Pada dasarnya Segala Kegiatan Da'wah itu Didasari Dengan Lillahi ta'ala Makanya Al-Fagir sendiri Tidak pernah Bip Kalau undang Habib Kira-kira Berapa duit Bip Bip Kalau ini Tidak Haram Kita menentukan tarif Dalam Tablik Kita menyampaikan Ayat Allah Hadis Nabi Haram Kita tentukan Tarif Dan lain sebagainya Sehingga Terkesan Jual beli Ayat Hadis Dan lain sebagainya Juga Di Majestat Alim Kita juga Tidak ada kok Buat bayar Habib Tidak Kita yang penting Ngaji Anak-anak muda Mau ngaji Tidak ada Kita Cari Uang Dari Kegiatan Berdakwah Karena Al-Fagir juga Punya guru Beliau juga Nanya Sekarang Kegiatannya apa Kalau usaha Harus punya Majestat Alim Kalau punya Majestat Alim Harus punya usaha Jadi jangan bergantung Kepada Majestat Alim Jangan bergantung Kepada Tabib Akbar Dan lain sebagainya Jangan bergantung Hal-hal demikian Tidaknya punya usaha Dan yang punya usaha Jangan hanya Ngurusin usaha aja dunia Harus ada majlis Meskipun kecil-kecilan Mau sebulan sekali Satu pekan sekali Harus ada Ngajak orang untuk Ngaji bersikir Dan lain sebagainya Nah Kalau Al-Fagir sendiri Itu Kami juga Ada usaha Saya Sama Harim Ada usaha Kita usaha Membuat Gamis Abaya Perempuan Kita bikin Gamis Abaya Perempuan Yang kita jual Di toko Saya ada toko Dua Alhamdulillah Meskipun kita sewa Sewa toko Di Cikertek Satu Sama di Cibeduk Satu Nah itu di Pertigaan Antara Moketapos Nah itu Kita jual Abaya Dan lain sebagainya Itu jadi Sarana buat kita Mencari Nafkah Buat kita Ikhtiar Rizki Dari situ Ada uang Modal Sedikit Kita buat Usaha Itu Nanti Insyaallah Kita Melihat Kesana Ke toko Oh gitu Oh Boleh Boleh Nanti Kita Kita Langsung Ke toko Habib Nanti Mungkin Seperti apa Kalau Gamis Abaya Seperti apa Gambarannya Langsung Nanti Kita Lihat Bisa Jelasin Seperti apa Gamis Abaya Itu Terkadang Ada yang Bilang Abaya Abaya Itu Habib Kebaya Abaya Abaya Itu Gamis Perempuan Yang Berbahan Berbeda Dengan Duster Ada orang Tau Duster Ya Modelnya Seperti Gamis Duster Itu Cuman Di Indonesia Beda Antara Duster Sama Gamis Itu Beda Bahannya Beda Itu Yang Membedakan Antara Duster Dengan Gamis Itu Adalah Bahannya Mungkin Kalau Model Buat Dari Atas Sampai Bawah Itu Sama Cuman Kalau Abaya Memang Biasa Dipakai Dalam Kegiatan Kegiatan Formal Majis Tahlim Mau Kondangan Dan ini Termasuk Baju Syari Dia Termasuk Baju Syari Yang Lekuk Tubuhnya Tidak Kelihatan Insya Allah Bajunya Juga Kita Jual Juga Dari Harga Yang Tidak Begitu Mahal Karena Emang Kita Yang Ngejahit Juga Santri Sendiri Kemudian Bahannya Juga Al-Fagir Sendiri Yang Cari Dan Sebagainya Nanti Bisa Kita Lihat Macem-macem Al-Fagir Jual Di Sana Jadi Sendiri Semua Dikerjakan Sendiri Enggak Langsung Kita Enggak Beli Grocery Distributor Enggak Ini Karena Produksi Sendiri Jadi Harga Dijamin Pasti Terjangkau Terjangkau Dari Dari 100.000 Bibi Ada 95 Oh Itu Abaya Itu Yang Suka Dipakai Pengajian Ibu Yang Suka Seragam Grup Itu 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 Namanya Abaya Nanti Kita Lihat Baik Boleh Kita Kesana Nanti Boleh Sangat Boleh Baik Lihat Nanti Kita Kesana Kita Lihat Perjalanan Menuju Tokonya Punya Habib Menal Lebih Dekat Dengan Habib Seketian Sari Setiap Rutin Setiap Minggunya Itu Ada Ta'lim Dan Juga Tadi Dijelaskan Masalah Keadaan Sekarang Sekarang Kita Lihat Apa Perjalanan Nanti Kita Ke Toko Baik Kita Kita Lihat Usaha Alpagir Meluncur Pengen Mengenal Lebih Dekat Ayo Baik Lihat Walau Terima kasih telah menonton 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 Kita lihat dulu Terima kasih telah menonton Seperti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalau di Saudi di Haromen ini mungkin kalau kurs Indonesia bisa sampai harga Rp750.000 Tapi kita jual disini bahan Saudi bahan adem ini Rp235.000 Iya tuh Rp235.000 tuh teman-teman Ini yang di pasaran Haromen itu sekitar Rp750.000 ya? Iya benar-benar Bahannya dari jersey dingin ya? Iya pursan, pursan Saudi Pursan Saudi namanya pursan Saudi? Nah ini pursan Saudi ya, ini beda Beda itu beda Kalangan atas lah ya? Terus makanya kalau model Saudi begini ya, simple-simple Nah ada lagi kita Ini jet black Ini jet black lokal Oh bahan jet black nih Ini bahan yang biasa kita pakai, jet black lokal Ini kombinasi Ini harganya Rp175.000 Jet black Rp175.000 Iya Sampai bawah Ini bahan-bahannya ini beda-beda Ini jet black Terus Ada lagi Kita yang Ini berapa nih? Ini berapa nih? Yang mana? Ini 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 sipon Ini sipon Saudi Sama bahannya jet black Bahan dalamnya jet black Nah ini kalau di toko lain mungkin bisa sampai Rp3.500.000 Bisa sampai Rp400.000 Cuma kita emang ngejahit sendiri Kita Bahan sendiri Ngejahit sendiri Santri semua Jadi Kita gak ngambil produk lain Terus model apa lagi Bip? Kita bisa ini Andelan disini Bisa kembaran Kita bisa kembaran Bawa kembaran? Iya ibu sama anaknya misalkan Seperti Satu set ya? Iya Satu set Ini Ini misalnya kita contohin ya Ini bisa kapel Sama anaknya Oh kapel Kapel Oh Ini Ini punya ini anaknya Bisa baru Ya Oh iya Iya nih Jadi Bisa pasangan ya Iya pasangan Iya ini Dua ratus tiga lima Yang ibunya Dua ratus tiga lima Yang anaknya Dua ratus tiga lima Oh Iya Karena emang Bahan kombinasinya Kira yang Memperakan ini Bahan kombinasinya Ini yang mahal Jadi kombinasinya Yang mahal Tapi kita harga segini sih Buat lebaran mah Ibu sama anak Iya kan Berarti bahan kombinasinya Ini bahan apa? Ini kombinasinya ini Tile Tile sama glitter Tile glitter Sama Hitamnya ini Jet black juga Jet black Jet black Saudi Sama ini juga Apa nanti Siphon Saudi Oh tadi kan jet black lokal Ini jet black Saudi Iya Jet black Saudi Nah ini dia Ini buat yang pasangan ya Iya buat pasangan Tadi juga bisa Ada yang tadi Sama yang itu Sama yang tadi tuh Sama ibunya Sama tuh Oh iya itu yang sepasang juga ya Itu seragam Sromi Road Yang simple Yang harga Rp 150 Harga Rp 130 Ada juga Harga Rp 120 Tergantung nanti Nah itu Yang pengen seragam itu Yang harganya Rp 130.120 Yang terjangkau itu Seperti apa Modelnya Ada Modelnya Kayak gimana Modelnya Yang terjangkau itu Ini kita taruh dulu ya Lebih banyak nih Anak-anaknya juga nih Yang buat seragam Yang Rp 130 Nah itu kan ada yang Tadi yang pesenan tuh Yang harga terjangkau Yang Rp 130 ada Yang mana Rp 130 ada Yang pesenan orang-orang Yang tadi itu Yang buat Yang banyak gitu Kalau yang Apa Kalau orang pesen custom Ke kita Yang custom Yang custom itu Kita enggak Kita bikin Kita taruh disini Enggak Cuman kalau buat contohnya Yang Rp 110 Yang Rp 130 Ada Nanti kalau mau bikin Oh pengen dong Rendahnya disini aja Atau di bawah aja Mau pakai rendah yang Seperti ini Warna apa aja Warna apa aja Ntar kita kasih Foto-foto nya Iya Ada semuanya Kita ada semua Nanti kita lihat Yang Rp 130 Yang Rp 130 Yang terjangkau itu Mana Rp 130 Oh ini banyak Oh sini banyak juga Ya masih banyak Ya Oh Di sana Di sana ya Terang Terang Nah ini Salah satunya Harga Rp 110.000 Harga Rp 110.000 Nah bahannya ini Max Mara Ini bahan Max Mara Max Mara Ya Max Mara Ada yang mirip Silk Silk Kombinasi sama Tile Tile Nah ini dibilangnya Orang-orang bahan Tile bulu ayam Bulu ayam Bukan bulu bebek Bukan Ini harganya Rp 110.000 Nah biasa Buat maiz taklim Barang-barang Ibu-ibu Nah bisa Jadi warnanya itu Warna magenta Bisa ganti warna silver Ininya bisa ganti warna silver Ininya juga Tergantung pesenan Nanti maunya Sama ukurannya juga Nanti diukur Langsung ke Apa namanya Misalnya orang Palembang Dia bikin Dia ngukur sendiri Dia lingkar dadanya berapa Panjangnya berapa Nanti diukur sendiri Asal yang ngukurnya yang bisa Biar nggak salah Jangan ngukur Di sini Standar Di bawah ketek Berapa centi Nah iya Ini ld 5 centi ya 5 centi di bawah ketek 5 centi di bawah ketek Terus panjang Lebar Iya Lebar dada Kalau panjangnya Dari mana Dari pundak Oh pundak situ Iya iya Situ Sampai bawah Oh yaudah Iya iya Jadi Ini harga Rp 110.000 Yang lainnya Rp 110.000 Yang Kalau ini bordir Model bordir Iya Model bordir Juga bisa Kita kasih Kalau buat Dia pesenan banyak Bisa Kita kasih Harga Rp 135 Kita kasih Harga Rp 150 Biasanya kita jual Rp 150 Di sini Kalau mau pesen banyak Bisa Rp 135 Bisa Rp 150 Kalau belanya Rp 135 Ya Bisa Ini namanya Model bordir Atau ada Nuan malin Enggak Ini udah bordir Bordir ya Sampai bawah Iya Sampai bawah Pelangannya Coba pelangannya Coba pelangannya Ada Oh itu Iya Iya Loh Nah Seperti ini Iya 135 Ini Rp 150 Satuan Kalau Satuan Bisa Rp 135 Yang lainnya Yang terjangkau Ini Rp 130 Ini bisa Rp 130 Bisa Kurang juga Nah Bisa Rp 120 Bisa Jadi Kalau buat Pesen banyak Kita Kita kurang Kurangin aja Harganya Jadi Harganya Ini Mau polosan Juga bisa Nah Ini Harga Rp 120 Ini Harga Rp 120 Ini Banyak juga Yang pesen Kemarin Eh Buat Anak-anak Majestaklim Biasa Anak-anak Muda Dia Dia Pake List Doang Berarti Itu Yang Model List Ya Namanya List Ya Itu Kayaknya Model-model Ini Remaja Remaja Itu Remaja Ya Rp 120 Model Lisp Ada Jipper Setengah Ya Ini Bahan Jetback Dia Pake Zipper Segini Doang Jepang 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 Model Lisp Model Lisp Yang Terjangkau Harga 110 110 Dipakein Bunga List Sama Bunga Ya Itu List Bisa Custom Mesen Warna Apa Emas Fiver Bisa Bunganya Juga Bisa Si Bahannya Bisa Ini Bahannya Bahan Jet Black Kalau Yang Warna Kita Biasa Pake Bahan Wall Peace Hitam Jet Black Kalau Warna Wall Peace List Dipundak Sama Bawah Ya Ya Ini berapa Tadi 110 110 Wah Murah Banget Bat 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 Okti Okti Ini Daster Daster Ini Daster Arab Ini Daster Emang Bahannya Dia Bahan Daster Bahan Adam Oh Ini Harganya 95 Rebu Adam 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 Ini 95 Rebu Yang Pengen Warna Warna Ini Yang Dicebut Wall Fish Bukan Ini Bahan Katun Rayon Katun Rayon Rayon Pokoknya Ini Bahan Adam Kalau Yang Wall Peace Kita Ambil Bahan Wall Kalau Ini Bahan Max Mara Ini 145 Jadi Kita Warna Juga Banyak Untuk Semua Banyak Nah Wall Peace Ini Wall Peace Nah Ini Wall Peace Nah Kalau Ini Dia Ini Doang Ada Lapisannya Ya Kalau Ini Dia Kayak Jubah Gitu Kayak Jubah Doang Kalau Ini Namanya Outer Kalau Buat Perempuan Outer Sama Inner Ya Kalau Ini Wall Pist Ini Bahan Wall Pist Ini 170 Ya Kurang Lebih Itu Semuanya Baju Baju Kita Disini Ini Ini Katun Bahan Katun Harga 100 Ribu 100 Ribu Ya Bahan Katun 100 Ribu Bisa Mestal Warna Apa Ini Buat Ini Buat Remaja Juga Ini Banyak Pokoknya Banyak Model Kita Nanti Bisa Dilihat Di Instagram Sama Di Deskripsi Nanti Nah Ini Juga Seperti Tadi Ini Apa Namanya Outer 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 Oh Bawanya Jadi Kan Kalau Outer Outer Begini Biasa Kalau Di Rumah Misalkan Pakai Tahan Pendek Terus Buru Buru Mau Ke Warung Misalkan Ya Sudah Semuanya Pakai Outer Jadi Kan Simple Ganti Baju Dulu Mungkin Dalam Rumah Perempuan Pake Baju Pendek Dia Masak Apa Oh Butuh Apa Ke Warung Tinggal Pake Outer Dia Jalan Keluar Jadi Jadi Baju Sari Kemana Ya Kurang Lebih Begitulah Banyak Kalau Buat Model Ada Lebih Dari 100 Model Kita Yang Udah Kita Bikin Jadi Mau Ngeliat Lebih Detailnya Model Model Harga Warna Dimana Bip Bisa Ngeliat Di Instagram Sama Di Facebook Di Instagram Sama Di Facebook Disini Ada Instagram Kita Kita Kasih Linknya Di Deskripsi Coba Ada Ini Biar Logonya Apa Sahunya Ntar Salah Lagi Mana Mana Yang Di Facebook Sama Instagram Ini Facebook Kita Grosir Abaya Nara Alatas Ini Facebook Kita Grosir Abaya Nara Alatas Ini Grosir Abaya Nara Alatas Siap Siap Nah Itu Para Penonton LTV Kalau Pengen Melihat Lebih Detail Lagi Tentang Model Abaya Bisa Disitu Yang Di Instagram Kita Pusat Grosir Abaya Disini Banyak Gambar Gambarnya Banyak Pusat Grosir Abaya Pusat Grosir Abaya Disini Banyak Ada Kontak Whatsapp 0856 7 560 353 Sampai Ngetayanya Lebih Detail Lebih Detail Tentang Model Model Warna Dan Yang Memesan Buat Seragam Pengajian Nibib Ibu Mama Vukti Vukti Semuanya Bisa Hubungi Nomor Itu Siap Dikirim Ke Nusantara Oh Dunia Juga Kita Pernah Ngirim Ke Taiwan Kita Pernah Ngirim Ke Malaysia Pernah Ngirim Ke Korea Mungkin Orang Orang Islam Disana Atau Yang Kerja Disana Dia Pesusahan Buat Nyari Baju Syari Kirim Ke FedEx Dari JNE Kita Kirim Ke FedEx Dari FedEx Keluar Om Keluar Negeri Ke FedEx Ya Ya Kita Biasa Ngirim Kalau Ngirim Ke Airat Ada Ada Bisa Beliin Bajunya Buat Ibunya Hadiah Sampai Ke Airat Sampai Ke Airat Oh Gitu Sampai Bukan Dunia Bukan Dunia Aja Airat Aja Aduh Aja Baik Mungkin Cukup Udah Kita Kelilingi tokoh-tokoh Habib Ini Usaha Diluar Pengajian Trutinan Majlis Taklim Habib Ya Ternyata Punya Usaha Itu Yang Luar Biasa Yang Bisa Menjadi Contoh Inspirasi Bagi-bagi Yang Lain Yang Pengen Membuka Usaha Gitu Bisa Berkolaborasi Dengan Kita Dengan Habib Gitu Kalau Pengen Kerjasama Bisa Nanti Hubungi Nomor Yang Tadi Lebih Detailnya Ada Ada Yang jaga Ada Ini Yang jaganya Lihat Yang jaganya Lagi Bikin Apa Ini Biasa Ini Catatan Barang 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 Lagi Ngasih Harga Yang Udah Laku Barang Ini Ngasih Merek Ngasih Harga Juga Artikel Artikel Nanti Yang Kesini Bisa Hubungi Siapa Namanya Tomi Tomi Keren Namanya Tomi Javisa Artis Baiklah Para Penonton RTV Sudah Dulu Ya Dalam Tema Mengenal Habib Noval Alatos Makasih Semuanya Yang Udah Menyimak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh